Kasus Oknum Polisi yang anyaya penjual bakso pentol di Timika, Papua, kini menemui titik terang. Kasus pemukulan pedagang pentol bernama Taman oleh Oknum Polisi Brigadir Aka akhirnya berujung damai. Kedua pihak sepakat menempuh jalur restoratif justice. Seperti diketahui sebelumnya, kasus penganiayaan tersebut terjadi pada Rabu 13 April 2022, yakni di depan SMA Negeri 1 Timika Jalan Yosudarso sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Korban dipukul saat sedang berjualan hingga viral di media sosial. Video yang viral itu kemudian ditindaklanjuti oleh Seksi Profesi dan Pengamanan atau Propampores Mimika. Selesai dipukul, korban mengalami luka memar di bagian wajah dan leher. Terima kasih telah menonton!